Intro Nah hari-hari ya wak Ini jualan ya kan Nyambung hidup Tapi kenapa manusia ini Selalu ngeluh terus ya Kemarin panas minta hujan Kasih hujan banjir Merepek sendiri Gak ada bersyukurnya Udah dikasih hujan Banjir Yang disalahi Allah juga Tumpen supi hari ini Padahal udah ada jajanan baru nih Gue maden datang Lalu kali bang Apa nih cerita Kayak gini lah Udah belanja tapi Gue maden beli kan Aduh Sabar-sabar lah ya bang Sekarang lagi banyak bencana bang Banyak emang Gak habis-habis ya Iya Ada gempa Sekarang ini baru banjir bang Di Medan Wah gimana-mana kayak ya Gimana ya sama Medan ini Unik deh memang Apa tuh Banjir Banjir semua kan Tenggelong lah tuh Kira-kira jara-jara apa tuh ya bang Banjir Iya Gara-gara Itu musibah yang lain gitu Secara apa nih Antum secara apa Menurut abang lah Kira-kira itu Menurut anak Iya Apa karena kencing sembarangan gitu Wah enggak Itu siapa yang kencing Mungkin aja kan Enggak lah Itu minum apa Daerah laut Ini tidak lain Tidak bukan Sebabnya adalah Tangan manusia Tangan manusia Maksudnya bang Maksudnya perbuatan manusia Perbuatan-perbuatan kita juga Jangan mengeluh Banjir Kalau masih buang sampah sembarangan Enggak lah bang Jadi abang nuduh Maksudnya Masih banyak sampahnya Iya Berarti abang nuduh Bencana ini gara-gara Manusia lah ya Iya memang karena malah Saya sendiri lah Sebabnya Siapa lah Berarti abang juga lah Termasuk Iya kita-kita juga Nih itu kan Kayak gitu bang Kok Menurut aneh itu Bencana ini terjadi Gara-gara Yang memang Allah takdirkan Satu Iya Sebabnya Iya karena Kendak Allah juga bang Iya Cuma ini Allah kan berkendak Karena ada sebab Iya mungkin Gara-gara Apa bang Apa mungkin Banjir Yang dari Danutoba mungkin Biar nanti Tengok tegak Gak licok Jajan dulu Ini aja Kopi-kopi bang Kopi Ini ada kopi mantap ini Tapi Jangan temen dulu Kok ya Kopi apa nih bang Ini kopi Permentasi Untuk Dada aja Minum ini Terasa deh Buka peinnya Aduh Apa lagi nih bang Jajan aja Jajan aja lah Nanti Karena jual yang besar-besar Disini Berat bayarnya Jadi Murah-murah aja Tidak lah bang Kalau Terang sih Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak dapat duit goceng Baik bertang Oke Ini deh Akhirnya setelah sekian bernama Codet kan du nama awak Bukan du disini Ini hutang ya Oke Antu Amanah Awak ini kan Bayi orangnya Kok baru segini Nanti lah Nanti lagi Baru segini Alhamdulillah Tadi Bayang tanya bang Disini sih Gak kepala Gak kepala banyak kali 50 ribu Ini bayar goceng Ya kan masih 45 lagi Padau Proses Proses Ada disitu Bang banget Bang dia Kok bilang Kok bilang Tadi pas pergi Jumpa pula Di tengah jalan Duit Udahlah Ini bang Santai Makan jajan Masa katanya banjir Tsunami Gempa Masa gara-gara Tangan manusia bang Betul tuh Jadi tangan siapa lagi Ewan Yang karena gendak Allah ya kan bang Makanya terjadi Ya betul Nanti gak boleh menyalakan Perbuatan manusia itu Atas gendak Allah Yang manusia yang berbuat kok Allah insya Allah Kalau Allah gak berkehendak ya kan bang Gimana bang Cuman kok antum Atas izin Allah Iya Tapi sebabnya Semuasalnya itu Pasti manusia juga Antum-antum inilah Jadi kami sebab Hancurnya ini Siapa lagi kan gak jelas ayatnya Oh iya Zoharovastadu Filbari walbar Setelah terlihat itu kerusakan Di muka bumi Di darat Dan di laut Itu karena tangan-tangan manusia Dimakasabat Aydin Nas Berarti abang Anggap masyarakat ini Yang berbuat bencana lah ya abang Masyarakat manusia gak Iya Udah Setelah ya Dimakasabat Aydin Nas Oleh sebab Tangan manusia Tapi kan manusia diutus ke bumi Untuk pemimpin nih Ya Bukan pemimpin Saya membuat Musibah Dia dijadikan pemimpin Dia bisa memperbaiki Justru karena dia pemimpin Dia semena-mena Mana-mana dibor Digali Udah digali Keluar Lumpur Bingung Tapi kan Musibah Jadi satu daerah Jadi banjir Lumpur Mungkin aja gara-gara Kencing sembarangan Yang kan bang Banyak tuh kan Itu mungkin karena Enggak dengan sesuai Apa namanya Jalan Ya kan ada cara-caranya dia Misalkan ngebor Ngebor tanah itu Gimana Iya bang Mungkin penyumbatan kan bang Salurannya tuh gak lancar Ini dera tuh udah jelas Aman asri dulunya Dateng lah satu Perbuatan manusia tadi Mengebor Keluar lumpur Dikasih Allah kan Oh enggak Oh enggak izini Udah Keluar lumpur Satu daerah tuh jadi banjir lumpur Gimana gitu Banjir-banjir Nah udahlah Gak usah di Misalkan ngebor Enggak pakai itu Enggak ada minyak Enggak bisa buka Kede nih Apa buangnya ini Anang kucu minyak kok Mengangkut Pakai Apa Pakai trot Buat kopi dari mana Airnya Dari bumi Langsung disetak dari bumi Gini ya Iya sumur Iya sumur Bukannya Beratus-ruh meter Ogalih kan Iya kan sama juga Pake air sumur Air sungai Mata air udah jelas Murni asli dari alam Bukan kita bor-bor Enggak bang Sekarang Enggak mungkin Coklat Air sungai abang Buat kopi Enggak kan Ya tuh jangan-jangan ini air sungai Kemata air gunung Ini air sungai nih kan Makanya coklat gini kan Tanya yang jual lah Maksudnya Produksi Produksi Abang gimana Jualan Makan juga Jualan Makan Makanya gak untung Gini rugi Yang gue gak runtung Itu kan nantum-mentumin Yang ngutang Ini lah untung Anak 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 Bayar Bukan kewa Iya tapi Sekian pernah mau Balik Bayarnya Semana Setidaknya ada niat Untuk mencoba Untuk melonasi Terkadang niat aja Gak cukup Harus ada usaha Usaha itu kita Perusaha Kayak tadi Rezuki Lagi jalan Dapat duit Koceng Jadi jangan salahkan Tuhan Kalau banjir Eh salahkan kita Kita udah bersih Sampah belum Pemunan yang udah Bagus belum Sungi kita udah Kita setarikan Dengan baik Belum Tarik kita udah Kita gali Belum Jangan banjir-banjir Salahkan pemerintah Pemerintah yang salah Pemerintah juga udah Buat Apakan Teresering Saluran air Nanti Kolom terapan Ya udah Kalau kita masih Bawa sampel Podo aja Itu semua Ada Berapanya sampel Cuma segini Sekecil Anten Jangan Penang kecilnya Jikit itu Kalau semua Satu bumi Berbuat Seperti itu Kacau Tapi itu Apa namanya Ada juga Memang Ada ayat Yang mengatakan Zara Pasadu Baru 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 Jadi itu Maksud dari ayat itu Apa nih Apakah memang Dengan tangan manusia Apakah dia Dengan apa namanya Buang sampah Misalkan Atau dia Maksiat lah Ya itu Inti dari ayat itu Sebenarnya itu Bayangnya maksiat Yang maksiat yang diperbuatkan Tadi abang bilang Tangan manusia Tangan manusia Tuhan perbuatan manusia Maksudnya Yang mana nih Maksiat apa Tangan manusia nih Ya manusia Berbuat maksiat kan Berbuat Dengan apa Apa itu bang Iya Dengan apa Itu bisa Tangan itu bahasa Tangan ujian Begitu Bahkan orang dulu Kita dengar dari cerita Bapak Kakek Nenek kita Orang itu dulu Kalau bermaksiat itu Tidak berani Terang-terangan Karena Satu kampung itu Masih ada Kamar ma'ruf nih Mungkar Nah misalkan ada yang Lihat anak-anak Maling Maling Itu gak usah Bapaknya yang marahi Satu kampung Sudah marahi itu duluan Kok sekarang Kalau sekarang Ada maling Ada maling Misalkan anak tetangganya nih Dia gak berani marahinya Karena bapaknya juga Maling Kok kamu marahi anak saya Dia berbelah Berbelah Itu bapaknya salah itu Anak salah kok dibelahin Anak salah jadi Benarin lah Anaknya sendiri Abang Nganan gak Belum Berarti Kalau anak salah Kalau anak salah Kalau anak salah Anak yang salah Anak yang makin Disalahkan lah Rasain Gitu Tapi kan sekarang Kita lihat Beberapa Bahkan orang tuanya Mendukung anaknya Untuk bermaksiat Asal Ada uangnya Ya gitu Sekarang kita Miris melihat Masyarakat kita sekarang Kurangnya Amar ma'rum Nih muka Kadang itulah Makin sekarang nih Miris memang Kadang orang tuh Tuhannya bukan lagi Allah Uang Jadi menghambakan Disi pada uang Betul Pokoknya apapun yang Mereka inginkan Kalau ada uangnya Gak apa-apa Walaupun itu Bentuknya masyiat Jangan pandang Haram Beningin cair Bila gini Cari yang halal Susah gitu Apalagi yang haram Yang haramnya susah Oh iya Terbalik Apalagi yang halal Yang haram aja susah Apalagi yang halal Padahal banyak Kalau mau ya Padahal Halo kan bisa Kayak abang ini Walaupun dia Jaga gede kayak gini Tapi makan kok tiap hari Iya makan Makan jajanan dia sendiri Makan tabungan Jadi gimana tuh Kalau negara maju itu Kenapa? Kan banyak tuh Kayak di Jepang Di Amerika Banyak tuh Masyarakat yang Mengesihat Tapi kok Lingkungannya bersih Kira-kira Bersih apa? Bersih Kayak Banyak Penanggulangan Bencananya Langsung gitu bang Kayak Tsunami tuh bisa tau gitu Datangnya Tapi ada yang masih juga kan Ya ada Pastilah bang Itu bukan Ranah tentang musibahnya Itu tentang Kepribadiannya Jadi kita sebagai Seorang muslim juga Seharusnya seperti itu Seharusnya Gimana? Ya harus Apa namanya? Menjaga kebersihan Disiplin Emang Jepang terkenal Negara yang bersih ya Betul Tapi kena tsunami juga ya? Kena tsunami juga Makanya itu Berarti sebabnya Kenapa? Jaga kebersihan Kebersihan Tapi menjaga kebersihan Makanya bersih aja Masih kena gitu loh Iya Iya Bukan karena bersihnya Makanya bukan karena bersihnya Tapi karena Adanya suatu perbuatan Maksyiat Tidak lain Tidak bukan Jadi Allah murga Tidak apa Allah Tuhan Engkau musibah Di daerah itu Misalnya Di suatu daerah Dan teman belah Kenapa Allah turunkan Maksyiat Eh maksyiat Musibah Di suatu daerah Karena tidak lain Tidak bukan Maksyiat di daerah itu Bisa jadi Sudah Meraja rela Tidak ada lagi Yang mengingkari Kita lihat nih Cerita di Al-Quran itu Bagaimana Allah Cara memusnahkan Suatu kaum Itu karena banyaknya Maksiat Misalkan Kayak kaum Lut Nah kaum Lut yang Melakukan Perbuatan Apa namanya Yang Humu Atau Sodom Nah itu kan perbuatan yang Sangat dibenci Allah Maka Allah Maka Allah Balik kan Kampung mereka itu Kan hujan batu Nah hujan batu juga Makanya Kayak kaum Nabi Nuh Misalkan Apalagi di Waktu jaman Mereka tidak mau beriman pada Nabi Nuh Dia tinggal angka Sama Allah Apalagi di jaman-jaman Nabi Nabi Sebelum Nabi Muhammad itu Azab itu Disegerakan Ya kan Langsung Nah Spesialnya Umat Nabi Muhammad ini kan Dia Jika ada Berbuat Maksir atau apa itu Diakhirkan Makanya Maksir Musibah kita paling besar Nantinya Kiamat Ya kan Mungkin kita Di Rontok semua Sudah semua maksid kita Kan tanda-tanda kiamat seperti itu Ya Maksid Merajalela Maksid Merajalela Perzinahan Judi Apalagi Pembunuhan Bahkan sekarang Berita kita lihat Pembunuhan itu Macam Tiap hari Namun itu pasti kriminal Betul Nyawa itu kayak gak ada Nyawa itu tidak ada harganya Kalau dulu Nyawa Balas nyawa Ada yang berani bunuh Ya dibunuh balik Gitu Ditegakkan Sekarang ini Gak bisa Hukumnya Hukum berbeda Maka itu Nah Begitulah Jadi kita sebagai orang beriman Haruslah Saling Amar ma'ruf Nahimu karit Ya masalahnya kan Dibilangnya Iya Itu dia masalahnya Ini gimana nih bang Cara kita buat menjaga lingkungan Agar tidak terjadi banjir lagi Iya saling mengingati lah Iya saling mengingati Kalau banjir Ini jangan buang sampah lah Itu juga termasuk Karena kan mau buang sampah itu Mencemari lingkungan juga Jangan buang sampah Terus kita Berdalam selokan Atau parit-parit Rumah kita Baru Yang paling penting sebenarnya Ya Masing-masing diri kita itu Meningkatkan nama libadah ya Betul Karena kalau udah orang yang beriman Pasti dia tidak akan melakukan kerusakan sedikitpun Dibuka bunga Ya Dia berbuat maksiat Buang sampah kan Buang sampah Sembarangan ya kan Apalagi ke sungai Betul Atau parit-parit Ada dalilnya juga Apa namanya Membuang Apa namanya Kebersihan itu Setrol iman Ya setrol iman Jadi bagian dari iman juga Jadi dengan kita Menjaga kebersihan Nah itulah tanda-tanda kita Sebenarnya beriman Kayak misalkan Melihat Sampah di jalan Kita Singkirkan Itu kan Tanda kecilnya Iman itu masih ada Di dalam hati kita Kalau seandainya kita melihat sampah ya Ah sampah Dah lewat aja Itu kita tanyakan Dama diri kita Apakah kita masih ada iman atau enggak Hehehe gitu Betul Begitu Jadi kita berusaha lah Untuk menjadi Ya versi muslim yang Terbaik Berusaha Mungkin kadang Kita Bermaksiat Ya segera bertaubah Karena kan enggak ada manusia yang suci Enggak ada manusia yang Yang enggak dapat dosa lah Apalagi kalau udah mesti begitu kan Dia Yang kena kan bukan yang bermaksiat aja Semua kena Kena imbas ya Itu dia makanya yang jadi masalah Kayak gitu Di nasihat ini enggak mau Disuruh berhenti apa-apa Enggak mau Udah lah Kalau udah memang siap merajalah Siap-siap aja lah Tunggulah Begitulah Makanya kalau kita ada baksiat Kita lihat Kita nasi-hati Kita tegakkan hujah Tersampaikan Walaupun Ya mungkin mereka enggak terima Tapi itu kebenaran Mau gimana lagi Emang enggak bisa ya Paling kecil Kita ingkari lah ya Ambil aja lagi Gimana ya Ini ini Catat aja dulu ya Oh Lu lantem suruh Ini berapa bang Ini Berapa ya Bapak kan 2000 2000 2000 Dan siap 2003 Dua Gitu lah bang Nah gitu Nah segara Segara Sekarang ini Harga ini Mahal-mahal semua Apalagi gue ini yang jual Wah Kalau dike di sebelah itu Antum Jangan kayak gitu Bedanya 2000-3000 Iya Ini tuh Ini salah satu Yang merusak bumi ini Astagfirullahaladz Antum gak mau Subi sini Tuh Awak Ngingat kawan aja Nih kawan awak disana Antum Jangan pandang itu Antum Beli disini Ibaratnya itu Menolong Sudara Antum ini Sudara Antum ini Mau nikah Tolong Tolong Berbanya diskon Mau nikah Jadi Antum nanti Kalau diundang Apa Apa Bok-bok kado Amplop aja Sama aja Yang penting kan Ini lah Belum nikah lagi Udah mikir kado Anak gak minta kado Jadi Amplop Sama aja itu Duit juga Oke bang Dia kasih amplop aja Gwetong Nggak Amplop aja Tidak Emang tentai gak Sesama musnah Kayak gitu Katanya Sesama Semua Anak Kayak Kado Terus Biasanya Jalan Apa Nanti kan Antum Buka Kado Antum Taruh lagi Sini Nah Itulah Pokoknya Tentang musibah-musibah Yang kita lihat hari ini Itulah Tidak lain Tidak Bukan Sebagai Apa Namanya Interfeksi Diri Apakah Di kampung Kita ini Sudah Banyak Yang sholat Kemasjin Apakah Kita Kita sendiri Keluarga kita sendiri Apakah Sudah Jauh dari Perbuatan masyidat Apakah Sudah Berjalan dengan baik Semua muslim yang baik Terkadang kita nih Melitinya Terlalu jauh Kayaknya ini loh Sama ini loh Ini Padahal Gara-gara Angin Angin ini bertemu dengan ini Jadi putih beliung Air Air laut Sama air sungai Awan ini Dengan awan Awan Yang sana Jumpa Berantem Jadi petir Nyebabkan badai Seminggu Sepinjabat Itu ya Padahal Ya sebabnya Kita-kita juga Kita-kita juga Karena maksiat juga Bayangkan nih Sekarang ini Maksiat itu kayak Gak ada yang malu lah Lalu bagaimana Kalau kebalikannya Jika suatu penduduk itu Beriman semua Kita orang Ya Taat itu Maksiatnya Sedikit lah Ya Allah kan Gantikan Dengan kaum yang lebih Baik Kok diganti Kan beriman semua Ya beriman Tapi pasti ada Disitu Berarti Yang Tadian Kalau maksiat Datangnya itu musibah Kalau yang beriman Banyak beriman Suatu penduduk ini Beriman Semua Taat Itu semua Aman lah Dunia itu Apa yang akan Untuk Pasti rahmat 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 Ketenangan Rahmat yang Bukan ini Ini bukan Rahmat yang Ini Ini namanya aja Rahmat Tapi gak Rahmat nih Rahmat Nur Cahaya Belum habis Habis Belum habis Dari makanya lagi Gawat Ini baru Pasti penduduk Suatu negeri itu Kalau Beriman semua mereka Rahmat pun turun Berkah Tanaman-tanaman yang subuh Tanaman-tanaman yang Cuacanya bagus Tanahnya gembur Tanamannya tumbuh Semua pertaniannya Car Jadi kok masyarakatnya Bermaksud bang Terus Tapi Lingkungannya bersih gitu L Kayaknya Kayak di Jepang itu kan Bang Gimana itu Kok gak ada Kayak bencana Kayak maksudnya Sedikit Gitu Kalau dibandingkan di Jakarta Atau di Di Indonesia nih Kan banyak banjir tuh bang Banjir Karena longsor Kenapa disana Lebih Lebih sedikit Bencana ya Sebenarnya Bukan lebih sedikit Mungkin gak terekspos aja Dengan aja yang kemarin Korea Tsunaminya Tsunami terbesar loh Iya Jepang tuh Padahal mereka udah Persiap Tapi banyak juga Tidak punya teknologi Yang bisa mendeteksi Gedungnya itu Tsunami Anti Dempa Tapi apa Kalau memang Allah berkehendak Untuk Menjatuhkan suatu musibah Gak ada yang bisa Mau Di dalam bumi kita buat Perkampungan Yang gitu Yang kata orang Banker ya Banker itu Yang bisa Lindungi dari Kiamat Tsunami Alatnya kayak yang Cina Punya alat Anti Tsunami Kala Kala Begitu ya Mau di dalam bumi Mau di langit Kita bergantungan Itu Kalau udah katakan Allah Jadi Maka Hancur lah Siapa kita ya kan Kita ini manusia Lemah Banyak orang Jago Kita penuh Keterbatasan Bahkan sekarang ini Bayangkan ya Ada orang yang buat robot Yang mirip Persis sama manusia Iya Kan itu tanda-tanda Mau menandingi Ciptaan Allah Iya Manusia Berusaha gitu Tapi apa Dayanya Lemah juga Kelemahan manusia itu Tidak bisa memberikan nyawa Nyawa itu Hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Oke lah bang Berapa nih bang 6 antung 5 ribu aja Oke bang Cata ya 6 ribu sama ini 6 ribu sama itu Dia yang dia bayari Oke bang Berantung Yang bayari juga 10 Terus ya 10 pulak Yang dimakan Tadi 10 ribu Tapi nanti Habis ini Makan Cata-tanya 10 ribu Makanya udah tau Paganya kemana Paham dia Oke 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 Ini udah mau Paganya bagus uni ogenic Terima kasih telah menonton